Pesta Tubuh dan Darah Kristus Pesta Tubuh dan Darah Kristus Perayaan lokal tapi kemudian berkembang terus menjadi perayaan universal Perayaan seluruh gereja Dan ada salah satu tokoh penting yang kemudian berperan dalam membentuk liturgi Atau ofisi dari korpus Kristi ini Yang namanya adalah Santo Thomas Aquinas Seorang dominikan Masih saudara saya Saudara jauh banget ya Dan lagu-lagu yang diciptakan Himne-himne yang diciptakannya Dan juga doa-doa yang diciptakan pada korpus Kristi ini Sampai sekarang masih dipakai Ada yang tahu ya Himne atau lagu apa saja Yang sampai sekarang masih dipakai Yang merupakan karya dari Santo Thomas Dari abad ke-13 ini Ada yang tahu Saya kasih kisi-kisi ya Saya kasih clue Lagu ini Dinyanyikan saat Pentahtaan Sakramen Maha Kudus Ada yang tahu Pisang 2 Iya Namanya Tantum Ergo Pernah denger ya Tantum Ergo Saya gak nyanyi Suara saya gak bagus Tantum Ergo ini dinyanyikan setiap Pentahtaan Sakramen Maha Kudus Jadi ini bagian dari Sebenarnya hymn yang lebih panjang Yang disebut sebagai panggil lingua Dan tadi kita baru saja menyanyikan ya Sebelum Aleluya Ada lagu yang cukup panjang Ya Mada Ekaristi Yang disebut sebagai Sequencia Laudation Itu juga dari Santo Thomas Aquinas Tadi doa pembuka ya Kolek yang saya doakan Itu juga dari Santo Thomas Aquinas Jadi bagaimana Tradisi yang dari abad ke-13 Sebenarnya masih Kita rayakan sampai sekarang Luar biasa sekali Yang menarik ya Saya harus ingatkan Bahwa perayaan ini Yang memang merayakan Sakramen Maha Kudus Merayakan tubuh dan darah Kristus Bukan berarti bahwa Tubuh dan darah Kristus itu Diciptakan pada abad ke-13 Tidak Roti dan anggur yang menjadi Tubuh dan darah Kristus Itu sudah ada Sejak awal Sejak kapan Ayo Pisang tiga Sejak perjamuan Terakhir Makanya Injil kita Ya dari Markus 14 Berbicara tentang Perjanjian terakhir Dimana tubuh dan darah Yesus diberikan Kepada para murid Makanya ada hubungan Sangat erat Antara pesta hari ini Korpus Kristi Dengan perayaan Kamis Putih Bisa dikatakan Bahwa perayaan Korpus Kristi Adalah semacam Perpanjangan Ya amplifikasi Dari Kamis Putih Ya Mungkin ada yang bertanya Romo Kenapa Harus ada perayaan Berbeda Untuk Korpus Kristi Kenapa tidak cukup Kamis Putih saja Jawabannya mungkin sederhana Karena saat Kamis Putih Itu banyak perayaan Dan tema-tema lain Yang harus dibahas Dirayakan Sebagai contoh Tidak hanya tentang Ekaristi Tapi juga tentang Imamat Karena Tuhan Yesus juga Mendirikan Sakramen Imamat Pada Kamis Putih Dan tidak hanya itu Tuhan Yesus juga Memberitakan hukum Yang baru Hukum apa Cinta kasih Jadi banyak tema Yang harus dibahas Dan kadang-kadang Tidak fokus Pada tubuh Dan darah Kristus Dan pesta ini Sengaja Dirayakan Karena gereja melihat Bagi kita perlu Merayakan Pesta yang luar biasa ini Hari raya Yang luar biasa ini Ya bahwa Roti dan anggur Di dalam Ekaristi Itu bukan lagi Roti dan anggur Tapi sungguh tubuh Dan darah Yesus Dan di dalam situ Mengandung semua Kepenuhan Dari kemanusiaan Dan keilahian Yesus sendiri Wah luar biasa Kalau teman-teman Perhatikan Kenapa kok Ditaruh disini Kenapa kok Ditaruh Setelah Perayaan Tritunggal Maha Kudus Minggu lalu Kita merayakan Tritunggal Maha Kudus Kita bisa lihat Bahwa perayaan ini Adalah sebagai Muara Dari semua Perayaan Hari raya besar Di Gerija Katolik Kok bisa Seperti itu Romo Mari kita lihat Kita lihat Kalau teman-teman Merayakan Dengan setia Liturgi Gereja Kita akan Lihat polanya Kita mulai Dari Pekan Suci Berapa bulan lalu Pekan Suci Pekan Suci Puncaknya apa Triduum Ya atau Tritunggal Eko Tritunggal Apa Tri hari suci Dan tri hari suci ini Fokusnya Atau puncaknya Dimana Minggu Pasca Ini puncak iman Kebangkitan Yesus Yesus yang wafat Benderita Dan bangkit Kemudian Masa Pasca Dan setelah Empat puluh hari Setelah Minggu Pasca Kita merayakan apa Kenaikan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Membuka surga Dan kemudian Sembilan hari Setelah Kenaikan Tuhan Yesus Dua minggu lalu Hari Raya apa Pentecostal Yesus Mengutus Roh Kudusnya Dan minggu lalu Tritunggal Maha Kudus Jadi pelan-pelan ya Yesus dulu Diperkenalkan Sebagai Tuhan Dan Allah Kemudian Roh Kudus Baru setelah itu Sama-sama Merayakan Tritunggal Maha Kudus Dan sekarang Korpus Kristi Kenapa Korpus Kristi Kenapa Diakhiri Dengan Korpus Kristi Karena itu Tubuh Dan darah Kristus Adalah Puncak kasih Tuhan Kepada kita Kok bisa Kok bisa menjadi Puncak kasih Dari Tuhan Kepada kita Awalnya Ya saya Sedikit cerita Agak panjang Tentang Sejarah Keselamatan Tuhan Itu sangat Baik Adalah Kasih Dia Menciptakan Dunia Alasan Menciptakan Dunia Kenapa Menciptakan Kita semua Iseng aja Gak ada Kerjaan Tuhan Enggak Karena dia Ingin berbagi Kasihnya Berbagi Kebaikannya Dengan Ciptaannya Luar biasa Tetapi Ada sesuatu Kejadian Dimana Manusia Dan Pria Dan wanita Pertama Jatuh Dalam Dosa Dan kita Juga Gak jauh Beda Dengan Orang tua Kita Sering Jatuh Dalam Dosa Dan Karena Dosa Kita Terpisah Dari Allah Kabar Baiknya Tuhan Tidak Menyerah Tuhan Bahkan Terus Mencintai Kita Dengan Cara Yang Luar Biasa Dengan Mengutus Putranya Menjadi Manusia Dan Tinggal Di Antara Kita Dan Tidak Hanya Berhenti Disitu Sang Putra Yesus Memberikan Nyawanya Untuk Kita Agar Kita Selamat Dan Ditebus Dari Dosa Mati Di Kayu Salib Dan Jangan Lupa Bangkit Kita Bisa Lihat Semuanya Adalah Pola Kasih Allah Bagaimana Allah Mengasih Kita Dari Momen Penciptaan Sampai Momen Penebusan Tapi Yang Luar Biasa Apa Teman Teman Kasih Allah Tidak Hanya Berhenti Saat Yesus Wafat Dan Bangkit Bagi Kita Tuhan Yesus Yang Bangkit Juga Kemudian Secara Muzizat Secara Ajaib Menjadi Ekaristi Menjadi Makanan Kita Sehari-hari Makanan Rohani Jadi Jadi Bagaimana Kisah Cintanya Luar Biasa Kenapa Menjadi Makanan Kenapa Bisa Kita Santap Karena Tuhan Ingin Bersatu Dengan Kita Secara Sempurna Ya Kalau Kita Saling Mengasihi Suami Istri Kenapa Menjadi Suami Istri Karena Kasih Bener Kan Dan Kalau Tidak Ada Kasih Tidak Bisa Bersatu Bukti Dari Kasih Itu Manifestasi Dari Kasih Itu Persatuan Secara Sempurna Antara Suami Dan Istri Menjadi Satu Tidak Lagi Dua Tapi Satu Begitu Juga Dengan Tuhan Ingin Bersatu Dalam Kasih Dengan Kita Caranya Bagaimana Dengan Eka Risti Luar Biasa Sekali Kalau Kita Tidak Beriman Yang Ditunjukkan Oleh Romo Saat Ekaristi Itu Hanya Semacam Kerupuk Kerupuk Kecil Putih Gak Ada Rasanya Gak Enak Tapi Bagi Kita Orang Beriman Yang Dimampukan Oleh Kuasa Rokudus Kita Melihat Tuhan Yesus Sendiri Makanya Salah Satu Kata Kese Yang Saya Berikan Kepada Anak Anak Komuni Pertama Kemarin Baru Saja Komuni Pertama Kita Bersyukur Atas Perayaan Ini Saya Langsung Bilang Saya Ingatkan Hari Minggu Kalian Kenapa Ke Gereja Yang Mau Berdoa Romo Kenapa Harus Berdoa Pada Hari Minggu Mereka Bingung Saya Jawab Karena Ada Siapa Di Sana Ada Ada Tuhan Dimana Tuhan Saya Bilang Dalam Ekaristi Setiap Kali Kita Berdoa Di Dalam Gereja Setiap Hari Minggu Perayaan Ekaristi Kita Bertemu Tuhan Bertemu Yesus Sendiri Dan Kalau Di Dalam Ekaristi Itu Ada Tuhan Yesus Secara Penuh Berarti Juga Kalau Tuhan Yesus Ada Dia Selalu Berada Bersama Allah Bapak Dan Allah Roh Kudus Jadi Saat Kita Menerima Ekaristi Kita Tidak Hanya Menerima Yesus Tapi Kita Menerima Tritunggal Maha Kudus Dan Kalau Ada Tritunggal Maha Kudus Di Sana Berarti Di Sana Ada Seluruh Malaikat Tuhan Dan Seluruh Orang Kudus Siapa Santo Favoritnya Santo Francisus Asisi Ada Di Dalam Ekaristi Santo Mekail Malaikat Agung Ada Di Dalam Ekaristi Santa Maria Bunda Allah Ada Di Dalam Ekaristi Dan Kita Menerima Ini Menjadi Bagian Dalam Hidup Kita Dan Kita Menjadi Bagian Dari Dari Kehidupan Surgawi Makanya Tuhan Yesus Bilang Yohanes Bab 6 Ayat 53 Dan Seterusnya Sesungguhnya Jikalau Kamu Tidak Makan Daging Anak Manusia Dan Minum Darahnya Kamu Tidak Mempunyai Hidup Di Dalam Dirimu Barang Siapa Makan Dagingku Dan Minum Darahku Ia Mempunyai Hidup Yang Kekal Dan Aku Akan Bangkitkan Dia Pada Akhir Jaman Kita Hidup Kekal Sekarang Tuhan Tidak Ingin Tidak Hanya Ingin Kita Mendapatkan Hidup Kekal Pada Akhir Jaman Saat Kita Mati Tidak Tapi Sekarang Dimana Di Dalam Ekaristi Dan Ini Luar Biasanya Iman Kita Makanya Saya Sebut Sebagai Tanda Kasih Yang Luar Biasa Tanda Kasih Allah Yang Luar Biasa Karena Tuhan Mencintai Kita Sampai Titik Ini Sampai Menjadi Makanan Buat Kita Agar Kita Bersatu Dengan Penuh Memberikan Hidupnya Sepenuhnya Untuk Kita Nah Sekarang Teman-teman Sudah Menjadi Bagian Dari Ekaristi Dan Teman-teman Pun Diharapkan Menjadi Ekaristi Ekaristi Kecil Di Dalam Hidup Teman-teman Sekalian Maksudnya Apa Menjadi Ekaristi Dalam Hidup Kita Seperti Yesus Yang Membagikan Tubuh Dan Darahnya Bagi Sesama Bagi Kita Kita Pun Membagikan Tubuh Dan Darah Kita Kepada Orang-orang Di Sekitar Kita Sebagai Orang Tua Apakah Kita Membagikan Tubuh Dan Darah Kita Kepada Anak Kita Agar Dimakan Memberikan Hidup Kita Sepenuhnya Kepada Anak-anak Kita Sehingga Mereka Tumbuh Dan Berkembang Sebagai Anak-anak Di Sini Apakah Kita Menyadari Bahwa Kita Sebenarnya Setiap Hari Memakan Tubuh Dan Darah Orang Tua Kita Melalui Kerja Keras Mereka Merakui Kasih Sayang Mereka Apakah Kita Sadar Akan Itu Dan Harapannya Kita Pun Menjadi Ekarisi Ekarisi Kecil Di Masyarakat Kita Apakah Saya Membawa Surga Membawa Damai Setiap Kali Saya Datang Pada Acara Komunitas Pada Acara Masyarakat Atau Saya Membawa Neraka Baru Datang Masuk Ke Ruangan Semua Gerah Panas Membawa Neraka Harapannya Membawa Damai Orang Melihat Kita Orang Berdialog Dengan Kita Merasa Sejuk Merasa Damai Kenapa Karena Kita Adalah Ekaristi Kecil Dan Ini Panggilan Buat Kita Semua Yang Menjadi Satu Dengan Kristus Sebaga Kristus Memberi Diri Tubuh Dan Darah Semuanya Bagi Kita Kita Pun Diharapkan Memberikan Diri Kita Seutuhnya Kepada Sesama Menjadi Ekaristi Ekaristi Kecil Di Dalam Hidup Kita Amin Diharapkan 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 Diharapkan